Masa Surabaya adalah kita yang menghadang anggota kami Jawa Timur Di Gedung Juang 45 Surabaya di Tuding Gatot Nurmantio adalah demonstran bayaran Koordinator lapangan Surabaya adalah kita Edi Firmanto membantah bahwa masa yang ada di Gedung Juang 45 Surabaya adalah demonstran bayaran Saya korlapnya, suruh ngomong ke depan saya kalau ngomong gitu, temui saya, ngaur itu, kop Edi menilai omongan Gatot soal demonstran bayaran salah Apalagi, demonstran yang datang sesuai hati Nurani untuk menyelamatkan NKRI Saya sakit hati, itu gak bayaran Kalau memang berani ngomong gitu, datangi rumah saya si Gatot Itu hati Nurani Kami itu membuat kisru dan makar, tegasnya Edi menambahkan bila tujuan Gatot di kami untuk berpolitik, lebih baik menunggu momen politik di tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024 Saya menolak kami tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di seluruh Indonesia Kalau mau berpolitik ya nunggu tahun politik, jangan bikin kisru, imbuhnya Diketahui, masa dari Surabaya adalah kita merupakan gabungan perwakilan dari ormas yang ada di Surabaya dan Jawa Timur Seperti Barajef, Opijatim, Maluku Satu Rasa, M1R, FORSATU, Forum Surabaya Bersatu, JPKP Nasional Sebelumnya diberitakan acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami, Jawa Timur batal digelar di Gedung Juang 45 Surabaya Acara tersebut mendapat penolakan dari masa Koalisi Indonesia Tetap Aman Masa demo dan memblok ada pintu masuk Gedung Juang 45 Salah satu deklarator kami, Gatot Nur Mantio menyebut demonstran yang menghalangi acara kami jati merupakan demonstran bayaran Saya mengimbau kami, bahwa kita harus bersyukur Karena yang demo di sana, karena kehadiran kami akhirnya ada demo Demo kan dibayar Dalam ekonomi susah seperti ini Ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawarannya diterima Kata Gatot di Masjid Asal Lampurima, Surabaya Senin, 28 September Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!